Pemirsa mundurnya caleg partai Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wula memantik spekulasi yang tidak sedap. Bagaimana tidak ketika jutaan caleg bersaing ketat bisa melenggang kesenayan, caleg dapil Nusa Tenggara Timur 2 itu justru mundur. Kursi Ratu Wula kemungkinan besar digantikan oleh bantan gubernur NTT Victor Laiskodat. Ada kompromi apa dibalik mundurnya Ratu Wula? Apa dampaknya pula bagi partai besutan Surya Paloh itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri dukungan kami dalam perjuangan, perjuangan kepentingan pasir akibat. Terima kasih telah menonton! 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 Ini menjadi PR kita bersama, kita bisa bayangkan kalau semua partai politik menggunakan ruang yang cukup longgar tersebut, ya tentu suara rakyat menjadi sia-sia. Karena sekali lagi substansi dari sistem proporsional terbuka adalah adanya kompetisi yang ketat di daerah pemilihan sehingga mereka berebut dukungan pemilihan. Nah ketika dukungan pemilih sudah diperoleh ya tentu ini harus dijaga dengan baik. Partai Nasdaq atau barangkali bersama caleg mundur Ratu Wula punya kalkulasi politik di balik langkah itu. Bagaimana tidak karena merebut hati pemilih bukanlah perkara mudah bagi para caleg. Sudah menjadi rahasia umum besarnya biaya yang harus digelontorkan para caleg agar bisa menang. Mungkinkah mundurnya caleg Nasdaq terpilih tak ada imbalannya? Ya rumus dasarnya kan begini ya habitus politisi sebetulnya kan bagaimana merebut kekuasaan kemudian mempertahankannya dan melipat gandakannya. Ini sudah lazim di dunia politik. Nah kalau ada caleg terpilih tiba-tiba mengundurkan diri berarti diduga ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena pengunduran diri tanpa disertai dengan reasoning yang kuatkan juga menjadi problem. Dan saya kira di politik tidak ada makan siang gratis karena mereka sudah berkeringat ya kalau mengundurkan diri berarti diduga ada sesuatu yang bisa jadi lebih menguntungkan. Baik itu terkait dengan karir politiknya ke depan atau mungkin jabatan-jabatan lain yang lebih menguntungkan. Meskipun Undang-Undang Pemilu sudah mengatur caleg terpilih adalah caleg yang suaranya paling tinggi di partainya. Namun nyatanya kursi Senayan bukan selalu untuk wakil rakyat terpilih tapi wakil pilihan partai. Sungguh seribu sayang praktek yang menghianati suara rakyat itu diperbolehkan di dalam pemilu kita. Terima kasih telah menonton!